Cara membuat wanita agar tidak bosan yang terbukti ampuh Ketika Anda menjalin hubungan dengan seseorang yang Anda sayangi Tentunya Anda ingin melakukan segala cara agar membuat wanita yang Anda sayangi tersebut selalu nyaman bersama Anda Dan sebisa mungkin Anda akan membuatnya betah dan tidak bosan berada di dekat Anda Dengan melakukan cara tersebut, pria berharap bahwa hubungan yang selama ini ia jalani akan tetap bertahan lama Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara membuat wanita agar tidak bosan yang bisa Anda terapkan Cara ini bisa berguna baik yang sudah menikah maupun juga bagi Anda yang masih dalam tahap pacaran Tentunya hal ini dilakukan semata-mata karena Anda ingin membuat pasangan Anda selalu bahagia ketika berada dekat dengan Anda Yang pertama, selalu perhatikan penampilan Anda Cara membuat wanita agar tidak bosan yang pertama adalah dengan selalu memperhatikan setiap penampilan Anda Penampilan merupakan hal yang terpenting yang Anda lakukan Karena penampilan akan menentukan bagaimana karakter dan sifat Anda Anda tidak perlu berpenampilan terlalu ganteng atau bahkan meniru orang lain Yang terpenting, Anda selalu menjaga kebersihan tubuh Anda Termasuk di dalamnya, usahakan Anda memakai deodoran maupun juga parfum ketika Anda ingin jalan bareng bersama pasangan Anda Kedua, tunjukkan sifat baik Anda Cara membuat wanita agar tidak bosan Yang kedua adalah dengan selalu menunjukkan sifat baik yang Anda miliki Hal ini bukan berarti Anda harus berbohong atau kesannya dibuat-buat Namun, memang Anda harus benar-benar menunjukkan sifat baik Anda kepada pasangan Anda Hal yang sederhana adalah dengan menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap pasangan Anda Jika Anda berhasil melakukan cara ini Bukan tidak mungkin wanita yang Anda sayangi akan semakin nyaman dekat dengan Anda Dan juga dia tidak akan merasa bosan Serta hubungan kalian pun semakin lama akan semakin langgang Ketiga, sesekali beri dia hadiah Cara membuat wanita agar tidak bosan Yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah dengan sesekali memberi dia sebuah hadiah Tidak harus yang terlalu mahal Yang terpenting adalah Anda memberikan hadiah sebagai tanda bahwa Anda sayang dengannya Sebelum Anda melangkah terlalu jauh Sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu mengenai Kado untuk wanita libra hadiah untuk wanita arias Kado untuk wanita muslimah Dan misalnya wanita yang Anda sayang tersebut termasuk Wanita pekerja keras dan juga wanita karir Maka Anda juga perlu tahu mengenai kado untuk wanita karir yang tentunya akan membuatnya berkesan Jika Anda berhasil melakukannya Maka dijamin wanita yang Anda sayang tersebut akan bertekut lutut Dan tentunya dia tidak akan pernah merasa bosan menjalin hubungan dengan Anda Keempat, sesekali beri dia kejutan Cara selanjutnya ini mungkin bisa dikatakan masih ada kaitannya dengan cara sebelumnya Yang telah dijelaskan Akan tetapi, untuk poin yang nomor empat ini Lebih ditekankan terhadap hal-hal yang berkaitan selain dengan barang Wanita memang suka diberi dengan kejutan Dan juga dengan memberikannya sebuah kejutan Maka akan membuatnya merasa terharu Salah satu kejutan yang bisa Anda berikan adalah Seperti dengan mengajaknya berlibur ke tempat favoritnya Mengajaknya makan ke tempat makan kesukaannya Atau bisa juga dengan mengajaknya menonton film yang ia sukai Cara yang sebenarnya sering dilakukan oleh mereka yang melakukan masa pendekatan atau PDKT Karena dengan melakukan hal ini Pria tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar Untuk bisa mendapatkan hati wanita yang ia sayangi Maupun yang ia incar tersebut Kelima, coba hal-hal baru Cara selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah Dengan mencoba hal-hal yang baru yang bisa kalian lakukan bersama Tentunya hal ini bukan berarti mengarah kepada hal yang negatif dan berbau Maksud hal baru di sini adalah Mungkin Anda bisa mencoba melakukan hobi bersama-sama Atau juga melakukan hobi baru yang tentunya bisa kalian lakukan Untuk membuat hubungan semakin berwarna dan wanita tersebut tidak akan bosan Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih